Selamat datang di webinar, live webinar Pak Guiuban Asmari Kertajaya. Atau lebih dikenal sekarang sebagai Kalawarta Talk Series ya Pak? Ibu, Kalawarta Talk Series. Yang insya Allah akan kita adakan setiap weekend, Sabtu dan Minggu. Kalau hari Sabtu ada Kalawarta Leadership Series, dan Minggu ada Kalawarta Talk Series. Alhamdulillah hari ini adalah hari pertama untuk Kalawarta Talk Series yang bertajuk dengan Bekerja Efektif Pada Masa New Normal yang insya Allah akan diisi oleh Bapak Bintoro Yuwono, salah satu alumni dari SMA Negeri 2 Prokerto ya Pak? Iya betul. Pak Bintoro Yuwono ini biasa dipanggil teman-temannya sebagai Pak Gobing atau Gobing ya Pak? Iya betul. Tulusan Electronic Engineering dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga tahun 90, lalu berkarir di PT. BRK Hardia Perkasa dari level staff hingga sampai sekarang sudah menjadi Presiden Direktur di PT. BRK Hardia Perkasa. Oke, terima kasih. Hari ini kita akan membahas salah satu tema yang sangat menarik, yaitu adalah Bekerja Efektif Pada Masa New Normal. Seperti yang kita ketahui, karena dampak dari COVID-19 ini, aktivitas kita yang sehari-hari biasa work from office, berangkat ke kantor, sekarang bisa dialihkan menjadi bekerja dari rumah, semua aktivitas bisa dilakukan dari rumah. Nah, hari ini kita akan membahas itu lebih detail, bagaimana kita bisa bekerja yang efektif di masa-masa sekarang. Baik, monggo Pak Bintoro Yuwono. Slide-nya saya yang ngeran atau dari? Dari Bapak, bisa juga. Oke, oke. Selainnya saya yang ngeran saja ya. Oke, sebentar ya. Jadi share-share ya. Share screen ya. Kalau enggak dari saya. Boleh dari Mas Aris saja kali ya, tadi sudah sempat. Oke, nyaman tenun. Oke, sebelumnya, sebelum kita masuk ke sesi seminar ini, ada satpat atau dobat akata dari perwakilan dari PPAKJ, monggo, dari Pak Aris, dari siapa? Dari PPAKJ? Halo Pak Aris. Udah, skip aja langsung, Mbak Aris. Oke, berarti langsung ke materi saja ya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Oke, ya terima kasih semuanya pertama kali. Terima kasih teman-teman sekalian. Setelah sekian tahun ya, berarti sejak tahun 85 sampai sekarang, tahun berapa? 2020. Udah berapa tahun tuh ya? Kita tidak ketemu ya. Udah lama sekali kita tidak ketemu. 30-an tahun. Berapa? 25 tahun. Berapa? 35 tahun. Waktu yang, waduh. Sekarang begitu lihat sudah pangling semua. Ya, terima kasih kesempatannya. Ini satu kehormatan betul loh buat saya untuk bisa sharing. Jadi ini sebenarnya bukan sharing lah. Sebenarnya kita sama-sama untuk nanti diskusi lah ya. Kira-kira karena situasi sekarang kan dapat dikatakan situasi yang sangat abnormal dan mungkin dalam 100 tahun ke depan belum tentu terjadi lagi gitu loh. Jadi ini benar-benar kita ya antara sedih sama bahagia gitu loh. Sedih karena hadapin krisis, bahagia ya mungkin adalah kita ngalamin juga gitu loh. Tapi ya kita jangan sampai kena COVID-19-nya sih. Oke, mungkin next ya. Selatnya boleh di... Halo? Selatnya yang itu siapa? Saya atau Mas Aris ya? Sorry. Mas Aris itu kalau lihat dari sini. Mas Aris ya? Sorry Mas Aris bisa tolong di next? Oh, ada dengeran kali ya? Atau saya coba siap saya punya slide ya? Sorry tempat saya yang putus ini. Oh putus, oh sorry. Oke. Ya bis. Jadi mungkin sebelumnya kita sebelumnya coba-coba pengen tahu dulu jilai latar belakangnya seperti apa sih. Karena kalau kita lihat sekarang itu sebetulnya adalah bahwa ini kan sekarang kita sebut sebagai krisis kesehatan ya. Kalau kita lihat di berita-berita bahwa krisis ini mulai terjadi itu pada tahun lalu ya, Desember 2019 ya. Pertama kali di Wuhan, China ya. Waktu itu masih belum begitu menyebar ke seluruh dunia ya. Tapi sejak katakanlah karena virus ini karena sangat masif sekali perkembangannya Sorry, boleh balik lagi enggak mas Aris? Ke belakang. Oke, mungkin next saja kali ya. Jadi mungkin sebelum itu kita dengar dulu kira-kira new normal. Saya juga penasaran. New normal ini kata yang baru atau kata yang sudah lama dipakai ternyata sebetulnya adalah kalau kita lihat new normal ini pertama kali dipakai di abad 19. Tapi itu belum jadi istilah yang sifatnya tatanan baru, tapi sifatnya masih seperti kata keterangan gitu ya. Nah, mulai menjadi satu istilah yang sangat populer itu setelah terjadinya 911, case 911 ya. Di mana itu pertama kali ditulis di dalam satu buku ya. Ini adalah firefighter department New York itu pada saat itu ada satu orang yang mengarang buku cerita mengenai kasus 911. Nah, setelah itu istilah new normal dipakai untuk istilah bisnis dan ekonomi, terutama saat global krisis di tahun 2007-2008 ya. Dan seterusnya dipakai global krisis di tahun 2012 sampai sekarang pandemik 2020. Jadi kalau kita lihat new normal apa sih gitu loh. Ini waktunya cuma 20 menit ya, 20 sampai 30 menit ya. Jadi kalau kita meminjam istilah dari Kementerian Menko Perekonomian, new normal itu apa sih gitu loh. Kita bisa lihat di websitenya bahwa sebetulnya ini adalah bentuk adaptasi kita terhadap lingkungan kita yang berubah gitu loh. Kalau dulu katakanlah pakai masker dianggap aneh, sekarang pakai masker dianggap satu hal yang normal. Bahkan pakai masker sekarang dianggap tidak normal atau abnormal. Kalau dulu kita ngomong-ngomong jaraknya cuma setengah meter atau mungkin bahkan kurang, sekarang bahkan dianggap itu satu hal yang, wah kok sesuatu yang tidak normal. Nah, hal seperti ini yang kita lihat bahwa sekarang ada satu normal baru. Jadi artinya bahwa kita adanya satu perubahan perilaku dari diri kita ya untuk lebih disiplin, sehingga ujungnya adalah apa? Ujungnya adalah ada dua. Satu adalah di mana kita tetap produktif. Yang kedua adalah kita tetap aman. Makanya karena krisis yang dimulai dari kesehatan ini, ini dampaknya nanti adalah ke masalah ekonomi. Nah, ini yang makanya dari kata mata pemerintah dalam hal ini adalah bahwa kalau kita biarkan, itu mungkin akan terjadi sesuatu hal yang tidak kita gendaki bersama. Makanya antara atau interseksi antara kesehatan dan juga produktif itu yang sekarang kita pakai sebagai satu hal yang sifatnya sebagai, yang kita sebut sekarang sebagai new normal. Next ya. Nah, ini adalah saya ambil dari websitenya Kementerian Menko Perekonomiannya. Ini adalah, intinya adalah bahwa sekarang new normal apa sih itu? Seperti yang saya sebut tadi, bahwa sekarang adalah ada perubahan perilaku diri kita ya terhadap lingkungan kita yang sekarang berubah. Next. Nah, ini kan dampak-dampak kesehatan nih, dampak kesehatan. Nah, kalau kita lihat sekarang kemarin malam saya coba browsing di Worldometer gitu ya, sekarang sudah sampai 7,8 juta loh total casenya. Yang paling besar di US ya, kalau nggak salah sekitar lebih dari 2 juta ya. Dengan angka kematian yang cukup tinggi ya, kalau kita lihat sekarang ada sekitar 430 ribu. Dan kalau kita lihat sekarang, bahkan kasusnya makin lama makin banyak. Terutama beberapa negara yang mengalami second wave. Ini yang harus kita antisipasi bersama. Next. Nah, sekarang dampaknya apa sih? Kalau tadi kita sudah bicara mengenai dampak kesehatan, dampak kesehatan dengan banyaknya lockdown gitu ya, lockdown atau mungkin kegiatan ekonomi tidak terjadi dan lain sebagainya itu menyebabkan satu krisis ekonomi. Nah, kalau kita melihat reportnya dari IMF, IMF itu merevisi kalau dulu sebelumnya tahun 2019, IMF itu mengatakan bahwa ekonomi growth dunia 3,6 persen itu sekarang bahkan minus ya. Ini data April 2020 ya, minus 3 persen. Nah, kita lihat bahwa seperti Singapura, minus sampai 3,5 persen loh. Dan Thailand bahkan lebih besar lagi 6,7 persen. Menurut saya Thailand salah satu ekonomi growth-nya akan turun banyak karena dia sangat banyak melakukan ekspor. Jadi kalau negara-negara yang katakanlah lokal konsumsinya tinggi, biasanya itu adalah dampak terhadap COVID ini tidak begitu besar. Jadi contoh Indonesia itu dapat dikata bahwa lokal konsumsinya tinggi. Nanti kita lihat bahwa kita mungkin tidak akan minus, tapi mungkin plus minus sekitar growth setengah persen atau mungkin nol ya. Tapi intinya adalah tidak separah kalau satu negara itu kalau dia banyak sekali melakukan ekspor orientasi. Bahkan Amerika juga cukup tinggi juga sekitar 5,6 persen. Nah, kita lihat bahwa hampir semua negara itu adalah minus. China di sini sekitar 1,2. China biasanya growth-nya setiap tahun sekitar 6,7 persen. Bahkan kalau sebelumnya kan sampai 10 persen. Jadi ini kita lihat bahwa dunia sedekat kontraksi ya. Artinya apa? Ini suaranya bergema ya. Mungkin ada yang... Suaranya bergema. Oke, thank you. Nah, artinya apa? Pasti terjadi banyak sekali pengangguran. Karena satu growth itu negatif, itu dampaknya pasti ke dampak ekonomi atau dampak pengangguran. Terus kita lihat lagi kalau kita harga komunitas di pasar global juga anjol. Kemarin kita lihat sampai harga minyak sampai minus ya. Meskipun sekarang sudah mulai ribons membaik lagi. Batu barat juga minus. Kelapa sawit minus. Semuanya minus semuanya. Supply chain juga terganggu. Begitu satu negara lockdown atau satu negara lebih menutup diri, otomatis kegiatan ekonomi juga turun. Begitu turun, supply chain seluruh dunia itu pasti juga terganggu. Kita lihat juga bursa. Bursa juga sama. Kita lihat Nasdaq itu pernah loh dari 9 ribuan itu, paling rendah itu sekitar tanggal 23 Maret ya, seragam ya. Semuanya tanggal 23 Maret ya, menjadi sekitar 6 ribuan indeksnya. Demikian juga untuk New York Stock Exchange. Jadi artinya apa? Semua saham itu turun semuanya. Nah, yang cukup mengagetkan adalah angka pengangguran di Amerika. Kalau kita lihat dulu kalau Trump itu adalah salah satu success story dia adalah harga saham yang bagus, yang kedua ada unemployment rate itu sangat rendah ya. Bahkan tahun 2019 itu unemployment rate-nya itu sudah berdekap terendah sejak Perang Dunia Kedua. Dan itu salah satu sukses tournya Presiden Trump. Tapi dengan dampak COVID ini, kita lihat bahwa angka pengangguran di US juga meningkatnya luar biasa. Sekitar per bulan Mei kemarin adalah sekitar 13,3 persen atau sekitar 20-an juta pengangguran. Nah, ini pasti akan memberikan dampak ekonomi yang besar sekali. Next. Ini saya kutip dari majalah Fortune ya. Jadi majalah Fortune mengadakan satu survei ya. Ini survei kepada siapa? Kepada Fortune 500 CEO ya. Jadi kita lihat bahwa hasilnya ya. Mungkin kita bahas satu persatu karena cukup menarik ya. Yang pertama adalah, when will economic activity return to the level it was before pandemic? Kita lihat bahwa hampir dapat dikatakan bahwa sebagian besar itu adalah menjawab sekitar Q1 2022. Bahkan akan ada yang menjawab Q1 2023. Sebenarnya ini mengatakan apa sih? Ini mengatakan bahwa krisis ini akan berlangsung lama. Karena kalau vaksin tidak ditemukan, sudah dapat dikatakan bahwa kita mungkin untuk kembali ke norma masih butuh waktu yang cukup lama. Tapi kita lihat di berita bahwa katanya dengan vaksin sudah mulai bisa dikeluarkan sekitar akhir tahun 2021. Jadi kalau sebelum vaksin dikeluarkan, kita melihat bahwa pasti kondisinya adalah tidak seperti balik seperti dulu lagi. Nah, pasti juga kita lihat bahwa krisis juga berlangsung cukup lama. Ini yang buat kita kalau kita running satu perusahaan atau kita di satu perusahaan, kita juga betul-betul melihat bahwa apakah perusahaan kita mampu atau kalau perlu kita melakukan stress test gitu ya. Sampai seberapa kuat kita kalau kondisinya seperti ini. Ini yang buat perusahaan menjadi satu hal yang sangat penting ya. Survei yang kedua adalah mengenai masalah kira-kira ya dari sisi employee workforce gitu ya. Apakah dia akan balik seperti normal, kira-kira kapan. Yang menarik dari jawaban ini adalah hampir lebih dari seperempat itu dia bilang bahwa tidak. Artinya apa? Artinya apa? Satu bisa terjadi PHK, atau kedua adalah ada perubahan pola kerja. Bisa melalui work from home atau mungkin work from anywhere lah ya. Kalau istilah Bustri Mulyani adalah work apa? Apa ini? Istilah ini? Work apa ini? Flexible work. Flexible work ya. Jadi artinya bahwa sekarang tempat bukan menjadi satu hal yang sangat mutlak atau mandatory untuk melihat kinerja seseorang. Kalau mungkin zaman dulu, kalau orang dianggap produktif, kalau seandainya datangnya paling pagi mungkin dan pulangnya paling malam gitu ya. Dengan orang ini bekerja demikian keras, terus kemudian produktifnya tinggi. Tapi dengan melihat situasi sekarang seperti itu mungkin tidak akan terjadi lagi. Jadi jawabannya cukup bagus atau cukup surprising 26 persennya. Dan kalau kita lihat lagi, itu adalah hampir sebagian besar juga itu terjadi katakanlah di Januari 2021 itu sampai dengan katakanlah 20-an persen. Jadi artinya apa? Artinya bahwa ini sekarang pola kerja kita akan totally akan berubah. Yang ketiga adalah mengenai bisnis travel. Nah ini juga mungkin barangkali dampaknya besar sekali terhadap bisnis airline. Karena most of the respondent itu menjawab bahwa itu tidak akan banyak melakukan bisnis travel ya. Ini lebih dari 50 persen. Mungkin ini tidak akan mengherankan karena sekarang kalau kita mau mengadakan meeting saja, sekarang kita tidak perlu datang ya. Kita cukup video call seperti ini. Jadi kemarin waktu company meeting kita bisa ngumpulin orang hampir seribu orang yang dulu kalau misalnya katakanlah zaman dulu kita harus booking hotel, ballroom, biaya, waktu, tempat. Wah paling tidak satu minggu. Sekarang dengan adanya webinar seperti ini atau meeting online seperti ini, kita dengan mudah bisa langsung set up dan kemudian kita bisa cepat sekali untuk mengumpulkan orang dan sangat efektif dan produktif. Terus kemudian mengenai masalah PHK. Nah jadi kita lihat lagi bahwa dari sisi sampai 50-50 lah, hampir 50 persen mengatakan tidak ada PHK, tapi sebagian besar hampir 50 persen juga dia akan melakukan PHK atau mungkin unpaid leave gitu ya. Terus kemudian yang pertanyaan yang lain adalah mengenai masalah kira-kira jumlah pekerja akan tetap apa enggak sih? Jadi kalau kita lihat di sini jawabannya bahwa lebih dari 50 persen mengatakan jumlah pekerjanya berkurang. Meskipun ada juga yang menjawab bahwa itu adalah bisa lebih, tapi kalau kita lihat PHK-nya atau segitiganya itu sangat kecil ya. Jadi mostly adalah pasti akan terjadi pengurangan tenaga kerja. Terus kemudian dari si teknologi gitu loh. Dari teknologi mereka mengatakan hampir sepakat bahwa hampir sebagian besar atau 75 persen bahwa mereka harus men-transform mereka punya teknologi. Karena dengan situasi kerja sekarang, kalau tidak didukung dengan teknologi itu akan sangat ketinggalan dan akan sangat susah sekali untuk bekerja. Sehingga enggak mengherankan surveinya mengatakan bahwa 75 persen daripada yang disurvey Fortune 500, mereka akan accelerate atau percepatan digital transformation. Terus kemudian dari sisi kompensasi ya, menarik juga, hampir 50-50 juga ada yang setuju di cut dan ada sekitar hampir 50 persen juga yang mengatakan tidak di cut. Jadi artinya bahwa ini perubahannya cukup dramatis ya. Karena biasanya kalau survei seperti ini mengatakan biasanya mostly adalah tidak ada cut, tapi situasi sekarang justru sebaliknya. Yang IAS mengatakan 50 persen. Nah, untuk kapital spending gitu ya, artinya capex. Capex tahun ini enggak akan terlalu banyak, mungkin hanya melanjutkan apa yang mereka planning sebelumnya, itu pun dengan catatan bahwa kalau bisnisnya mereka jalan. Jadi yang capex yang akan mereka alokasikan adalah mostly adalah tahun-tahun, kalau kita lihat tahun 2021 maupun tahun 2023 ya, bahkan tahun 2023 juga ada. Jadi artinya bahwa banyak perusahaan yang sekarang banyak melakukan hold dari sisi capex. Oke, mungkin next lagi. Nah, ini adalah bayangan secara global ya, bahwa dunia sekarang berubah. Bahkan kalau kita lihat survei sekarang Fortune 500 ini mengatakan bahwa perubahannya demikian cukup drastis. Nah, sekarang gimana dampaknya ke Indonesia gitu. Kita lihat bahwa sekarang kalau kita lihat Indonesia sekarang di ranking 31. Pasti satu tingkat di bawah Singapur lah. Singapur kalau nggak usah, kemarin saya lihat kemarin malam-subuh sekitar jam 30 ya di ranking 30. Mudah-mudahan kita jangan naik terus rankingnya, tapi makin lama makin katanya turun ya. Tapi satu hal yang cukup menarik adalah bahwa per tanggal 9 Juni kemarin, jadi setelah berapa hari setelah PSBB, kalau PSBB di Jakarta, PSBB transisi kan mulai tanggal 5 Juni ya atau 8 Juni lah. Tapi satu hal yang menyedihkan adalah 9 Juni ini jumlah seluruh Indonesia jumlah yang terpapar COVID-19 itu melebih baris 1.000 orang ya. Tapi saya pikir ini bukan karena PSBB, karena biasanya beginian kan berlaku selama sekitar 14 hari atau abad 2 minggu. Perkemarin, 10 Juni kemarin itu bahkan lebih tinggi lagi, 1.240 kasus. Nah, ini yang kita khawatirkan mengenai masalah disiplin. Karena once PSBB sedikit dilonggarkan, kita khawatirkan bahwa masalah disiplin orang-orang kita tidak disiplin, sehingga terjadi banyak sekali penularan. Karena penularan, mungkin dokter Untung juga tahu bahwa penularan ini kan gampang sekali. Kita ngomong keceperatan ludah juga langsung kita bisa kena. Jadi kita lihat bahwa dampak terhadap kesehatan cukup signifikan buat kita. Nah, dari sisi bursa ya, Jakarta Stock Exchange, juga cukup drastis turunnya. Pernah mencapai angka terendah di bawah 4.000. Padahal di awal tahun, Januari sekitar 6.000-an ya. Jadi turunnya banyak sekali. Pengangguran. Pengangguran juga di Indonesia cukup banyak loh. Kalau kita lihat dari angka Kementerian Tenaga Kerja, jumlah angka pengangguran per Februari 2020, perhitungannya sekitar hampir 7 juta orang. Dan diperkirakan akibat COVID ini ada peningkatan sekitar 2,9-5,2 juta pengangguran. Nah, kalau katakanlah situasi dibiarkan terus, itu dampaknya terhadap ekonomi pasti akan besar sekali. Besar sekali. Makanya kenapa saya pikir pemerintah juga melihat bahwa perlunya adanya new normal agar supaya hal-hal seperti ini atau jumlah pengangguran atau ekonomi bisa bergerak, tapi dengan disiplin diharapkan bahwa kita bisa katakanlah aman. Nah, Indonesia karena seperti yang saya sebut tadi, kita lihat bahwa lokal konsumen Indonesia tinggi sekali. Sehingga ketergantungan ke ekspor juga nggak terlalu tinggi. Kenapa? Sehingga dapat dikatakan bahwa meskipun cukup drastis turunnya dari 5 persen. Biasanya kan pertumbuhan ekonomi kita sekitar 5 persen. Itu sekarang turun jadi sekitar setengah persenannya. Nah, sekarang di sektor mana saja yang kira-kira mengalami kontraksi yang cukup parah. Kalau kita lihat dari grafik ini, saya ambil datanya dari Kementerian Equin. Bahwa paling besar adalah dari sisi katakanlah otomotif. Otomotif sekitar kontraksinya dibanding tahun lalu, year on your growth-nya 51 persen. Pembiayaan consumer financing juga besar sekali, 53 persen. Restoran pariwisata bahkan lebih besar lagi, 72 persen dan 74 persen. Jadi kalau kita lihat semuanya, dapat dikatakan semuanya adalah merah itu. Jarang sekali yang warnanya adalah hitam ya. Merah itu artinya bahwa bisnis atau sektor usaha itu turun semua. Oke, silakan. Next. Nah, kenapa sih pemerintah butuh new normal gitu? Atau kita semua butuh new normal. Menurut penelitian bahwa kalau katakanlah situasinya bukan new normal tanpa kebijakan pemerintah, artinya bahwa kita PSBB betul-betul diketatin terus untuk setiap kota, bahkan banyak kota, maka bukannya jumlah kasus COVID menurut bahkan kecenderungannya akan tetap meningkat. Dan juga kemiskinan juga akan meningkat. Selain itu juga pertumbuhan ekonomi akan turun terus. Sehingga ini dikhawatirkan akan memberikan dampak sosial dan juga dampak politik. Karena kalau seandainya kita nggak bisa makan, nggak punya uang, terus mau makan apa gitu kan, pasti angka kriminal akan tinggi. Dan itu khawatirnya adalah mengenai masalah sosial. Nah, makanya dengan kebijakan pemerintah yang new normal, diharapkan bahwa satu, sekaligus menurunkan angka COVID dan PHK, dan juga perekonomian juga ikut tumbuh. Sehingga katakanlah kalau kita lihat mungkin dari 260 juta penduduk Indonesia, katakanlah bahwa yang bisa survive itu katakanlah lebih jauh lebih banyak. Nah, ini yang membuat dari sisi new normal itu perlu segera dilakukan. Nah, sekarang kita masuk tadi kan dari global masuk ke Indonesia, dampaknya sekarang kita coba bicara mengenai kira-kira, karena saya kebetulan dari korporat, dari bisnis, maka kita lihat bahwa mungkin dampaknya terhadap perusahaan itu apa gitu ya. Kita bagi dari beberapa hal ya. Yang pertama adalah dari sisi karyawan dan juga kalau kita suka berpergian ya. Kira-kira, kira tantangannya apa sih gitu. Nah, yang pertama katakanlah kalau manajemen atau eksekutifnya terkena COVID. Nah, ini biasanya dampaknya besar sekali. Karena pasti langsung seluruh perusahaan akan panik. Nah, untuk itu maka sebelum itu terjadi, biasanya mereka harus punya suksesan plan ya. Mereka harus punya suksesan plan untuk kira-kira siapa sih kalau suatu saat dari sisi manajemen terkena COVID-19 ya. Dan juga yang paling penting juga masalah delegasi. Karena kalau yang dulu sebelumnya adalah mungkin banyak orang melakukan one-man show, untuk satu perusahaan yang seperti itu, kita sekarang harus banyak melakukan delegasi. Karena kalau tanpa itu, kalau seandainya terjadi apa-apa, maka kondikasi plan-nya akan sangat susah sekali. Yang kedua adalah mengenai kemungkinan PHK ya. Karena yang pertama karena masalah bisnis dan juga masalah aktivitas turun. Tidak cuma segedar bisnisnya turun, tapi aktivitasnya juga turun. Nah, makanya kita dari kata-kata perusahaan harusnya melakukan satu stress test. Kita itu kalau katanya di stress, di stress test itu kuatnya berapa bulan, berapa tahun sih. Terus kemudian dari sana nanti kita akan melakukan skenario planning, skenario analisis. Kalau kondisinya seperti ini, kita akan melakukan apa? Kalau kondisinya seperti yang lain, kita harus melakukan apa? Paling tidak ada tiga skenario, skenario best case, moderate, atau worst case. Nah, di sini peranan daripada manajemen dan semuanya sangat penting sekali untuk kita bisa melihat ke depan. Karena kembali lagi seperti survei dari Fortune mengatakan bahwa krisis ini tidak akan singkat, krisis ini bisa tahunan. Katakanlah satu sampai dua tahun. Bisnis travel, terutama perusahaan-perusahaan MNC, banyak sekali mungkin selama ini mereka traveling either keluar atau mungkin dari luar masuk ke dalamnya. Situasi sekarang dengan adanya pengetahuan seperti ini pasti akan sangat susah sekali. Sehingga salah satu yang mungkin bisa ditempu adalah sebanyak mungkin kita menggunakan tools yang online meeting seperti sekarang ini. Nah, sometimes katakanlah misalnya dengan situasi seperti ini hubungan sesama rekan kantor, terus kemudian pelanggan, terus kemudian rekan bisnis juga tidak semudah sebelumnya. Kalau sebelumnya, kalau kita gampang ketemu, gampang telpon dan untuk janjian ketemu, sekarang itu sangat susah sekali. Sehingga opsi untuk work from home menjadi satu hal yang sangat-sangat dianjurkannya. Tapi work from home juga harus dilengkapi dengan prasaran yang aman, terutama dari notebook, security wifi connection, VPN, dan lain sebagainya. Terus di luar itu juga perlunya ada opsi split operation. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kita harus split antara katakanlah siapa yang kerja di kantor, siapa yang kerja di rumah, terus kemudian gimana kita petakan siapa yang lebih banyak di kantor, siapa yang lebih banyak di rumah, terus kemudian apakah, dan itu semua ada metodologinya. Apakah banyak berhubungan dengan pihak luar, apa enggak, dan lain sebagainya. Dan juga satu hal lagi adalah kalau bisa juga lokasi. Lokasi juga kita perlu punya lokasi backup site. Jadi sometimes kalau kita kerja di satu tempat, kalau satu orang kena, biasanya satu lantai, biasanya langsung dikarantina. Atau mungkin kalau misalnya katakanlah, ya kalau satu lantai, kalau katakanlah beberapa lantai, dapat dikatakan bahwa itu bisa membuat operasi perusahaan itu lumpuh. Untuk itu salah satu anjurannya adalah kita juga punya satu lokasi yang terpisah, katakanlah beberapa tempat, sehingga untuk mengurangi resiko, kalau satu lokasi itu kena lata papar COVID. Dengan demikian kita bisa punya kayak semacam backup site, sehingga kita bisa jalan dengan, masih bisa jalan. Terus produktivitas. Dengan adanya sekarang tren work from home ini, kita juga sometimes itu salah satu yang perusahaan biasanya worry adalah mengenai produktivitas. Karena antara kerja di kantor dan kerja di rumah itu beda sekali. Kenapa? Karena kalau kerja di kantor mungkin situasi atau kondisinya itu sangat kantor sekali. Kalau kerja di rumah sometimes, kalau kita lihat, kalau kita tidak dewasa enough, tidak mature enough, biasanya itu akan sangat distracted sekali. Gampang sekali terjadi distracted ya. Dan juga satu hal lagi adalah bahwa teman-teman yang kerja di rumah itu kita harus punya mindset. Kita di rumah bukan untuk katakanlah main atau mungkin sedang cuti dan lain sebagainya. Tapi kita di rumah adalah sifatnya adalah kerja. Mau dimana pun juga mindset kita harus punya mindset bahwa kita itu sedang kerja. Makanya disarankan juga bahwa kita itu punya satu tempat yang katakanlah kalau bisa khusus yang cukup untuk katakanlah representatif untuk kita bekerja. Jadi di rumah kita disarankan punya satu meja khusus, satu tempat khusus, sehingga betul-betul bahwa kita bahkan pakaian pun disarankan betul-betul seperti pakaian kerja. Karena itu akan menentukan sekali mengenai mindset dan cara kerja kita. Di luar katakanlah work from home itu juga memberikan satu balance life juga. Karena kita yang dulu jarang ketemu keluarga, sekarang sering ketemu keluarga. Terus sometimes ya beberapa employee atau mungkin sebagian besar employee itu juga menganggap remeh COVID-19 ini. Karena mereka melihat, ah gak apa-apa kok saya aman-aman saja. Memang mungkin untuk sebagian orang mungkin bahwa mereka itu sebagai OTG, orang tanpa gejala gitu ya. Yang katakanlah antibody dia kuat sehingga otomatis seakan-akan mereka kena COVID-19 tidak ada gejala. Saya punya teman, saya punya teman kena COVID-19. Tapi betul-betul seperti gak ada apa-apa. Tapi di swap test negatif. Setelah itu, dia merasa gak ada apa-apa, gak ada gejala apa-apa. Tapi karena hasilnya negatif sehingga dia karantina rumah. Kalau enggak, dia merasa dirinya sehat, dia keluar, waduh. Bisa dibayangkan betapa cepatnya itu penularan terjadi. Nah, hal ini dari sisi kita, kita juga belum adanya di dalam satu perusahaan, belum adanya krisis manajemen tim ya. Yang katakanlah kalau seandainya terjadi sesuatu harus dengan cepat kita melakukan mitigasinya. Dan yang paling penting juga adalah dari individu masing-masing orang. Setiap employee, karena sekarang gak cuma segeda management, eksekutif, atau manager, tapi juga setiap orang harus punya kesadaran dan tanggung jawab bahwa ini betul kalau seandainya kita gak disiplin, selain mencelakakan diri sendiri, juga mencelakakan keluarga, perusahaan, dan lingkungan sekitar. Dan akan cepat sekali penyebarannya. Itu kira-kira langkah-langkah yang kita perlukan kalau seandainya dikaitkan dengan karyawan dan business travel. Nah, sekarang dari sisi bisnis dan penjualan, kita lihat bahwa situasi sekarang kan pelanggan, sekarang banyak yang bermasalah dengan keuangan dan liquiditas. Mungkin kita semua tahu bahwa sekarang cash flow ada satu hal yang sangat penting sekali. Karena kalau misalnya di atas kertas kita punya uang, tapi kalau di kantong kita gak punya uang, kita mau bayar gaji pakai apa? Makanya sekarang pelanggan cukup banyak yang menghadapi masalah keuangan dan juga liquiditas. Keuangan dikaitkan dengan jumlah, katakanlah jumlah pemasukan yang berkurang. Makanya langkah yang perlu dilakukan adalah dari perusahaan itu harus betul-betul melihat kredit limit. Kalau kita katakanlah memberikan kredit ke pelanggan kita, kita harus juga memperhatikan betul kredit limitnya dan tightly monitoringnya. Yang kedua adalah proses collection harus betul-betul diaktifkan. Karena tanpa cash flow kita dengan situasi seperti sekarang ini, kita akan sangat berat sekali. Yang kedua adalah menurutnya daya beli pelanggan. Jadi kita lihat bahwa krisis ekonomi ini itu pasti menurunkan daya beli pelanggan. Jadi yang dilakukan perusahaan adalah harus melihat apakah produk offering yang kita tawarkan sekarang itu bisa sustain ke depan atau enggak. Karena kalau tidak, kita harus berpikir bahwa kita harus melakukan inovasi. Kita harus melakukan inovasi produk yang kita tawarkan. Dan juga kita harus agresif karena ada juga beberapa industri yang tumbuh dengan, justru karena COVID ini tumbuh dengan cukup sehat. Sehingga kita harus secara market juga kita harus memilih secara selektif industri mana yang tumbuh dengan bagus dan disonohlah kita agresif. Kemudian setelah itu kita melihat dari bisnis strategi apakah kita akan sustainable enggak. Kalau kita tidak sustainable, maka kita harus cari produk inovasi atau market yang lain atau mungkin produk yang lain agar supaya kita bisa sustain ke depannya. Yang tidak kalah pentingnya juga terutama pabrik-pabrik. Mereka kan sebagian besar tergantung katakanlah import dari negara lainnya. Nah ini juga akan menjadi satu kendali yang besar sekali. Kalau kita enggak mencoba mencari alternatif sourcing yang kita bisa dapatkan dan juga inventory yang ada bagaimana kita maksimaikan untuk bisa dicarikan barang produksi untuk segera kita post ke market gitu ya. Meskipun sekarang market relatif turun. Tapi itulah yang bisa kita lakukan ya. Terus kemudian, nah sekarang dari customer kadang-kadang terjadi perubahan kebiasaan. Kalau dulu selalu offline, face-to-face, ketemu, kalau enggak ketemu rasanya enggak enak. Sekarang itu banyak sekali menonton online. Jadi kalau kita lihat sekarang bisnis online sekarang luar biasa pesat sekali pertumbuhannya. Makanya dari perusahaan juga sekarang selain tradisional channel, kita juga perlu membagikan juga mengenai marketplace, online marketplace ya, dan digital marketing. Next. 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 Oh, Mas Eko mau masuk tuh, Mas Aris. Next, Mas Aris. Oh, oke. Sekarang adalah dari sisi teknologi ya. Yang nomor tiga tadi apa ya? Boleh balik lagi sekali lagi enggak? Oh, oke. Sekarang finance ya. Jadi finance ini juga satu hal yang sangat penting sekali ya sekarang dari sisi finance ya. Satu, masa isu likuiditas dan daya. Karena daya beli yang menurun biaya operasi jalan terus. Sekarang enggak ada pemasukan tapi ongkos jalan terus. Nah, ini yang perlu kita lakukan sebagai perusahaan adalah kita harus mempercepat collection ya, penagihan dan efisiensi perusahaan. Kita harus melihat sektor-sektor mana atau bagian-bagian mana yang karena situasi seperti sekarang ini itu tidak produktif. Harus kita efisienkan. Resiko kurs. Jadi kurs sekarang sih sekarang udah kembali ke angka yang relatifnya enggak sebesar. Seperti yang sebelumnya ya. Sebelumnya kan bisa sampai kalau enggak salah sekitar 50 ribuan ya. Tapi kita enggak pernah tahu kadanglah ke depannya. Kita juga belum melakukan restriksisasi terutama kalau pinjaman kita banyak sekali dalam bentuk dolar atau dalam bentuk mata uang asing ya. Kita perlu betul-betul ngitung dari resiko kurs ini ya. Dan juga dampaknya kalau kita lihat dari sisi balance sheet itu karena ada aset dan liabilitas. Karena itu akan menentukan sekali kira-kira rapot kita secara finansial. Satu hal lagi adalah mengenai basis data atau database ya. Sometimes buat perusahaan yang katakanlah tidak terlalu rapi atau tidak punya sistem IT yang cukup bagus, biasanya database-nya masih manual. Dan untuk katakanlah untuk memproyeksikan cash flow kadanglah mereka itu akan sangat kesulitan. Nah, untuk itu mulai dari sekarang harus betul-betul diperhatikan mengenai data-data mana yang sangat penting dan kritikal untuk kita bisa katakanlah nanti kita bisa melakukan projection cash flow kita. Sebetulnya ada juga dengan cara automate, tapi untuk dalam waktu yang dekat mungkin adalah satu hal yang perlu kita pikirkan gitu ya. Terus kemudian dari sisi teknologi ya. Sekarang dengan banyaknya teman-teman bekerja di work from home itu katakanlah banyak juga hambatan untuk akses ke core application. Kalau misalnya aplikasi yang sifat standar mungkin bisa ya. Tapi untuk yang sifatnya core application barangkali banyak juga hambatan. Kalau kita tidak bisa masuk ke core application kita, secara operasi juga akan sangat terganggu sekali. Sehingga langkah yang ditempuh barangkali adalah melakukan ketersediaan sistem support untuk memastikan bahwa aktivitas kita bisa berlangsung dengan baik. Nah, karena di salah satu perusahaan itu biasanya lebih dari satu aplikasi, maka diharapkan bahwa satu perusahaan punya yang namanya single sign-on. Sehingga kita cukup login sekali tapi bisa masuk ke banyak aplikasi. Terus yang tidak kalah pentingnya masalah cyber security. Sekarang security menjadi satu hal yang sangat kritikal sekali dengan adanya kerja yang sifatnya distributed. Karena at any time, kalau misalnya security tidak bagus, data kita bisa diambil. Atau dengan kata lain, orang bisa masuk ke aplikasi kita dan mereka bisa mencuri data kita. Nah, ini juga perlu diberikan kesiapan ya. Secure ya, koneksi internet yang secure ya, baik melalui virtual private network atau mungkin dengan two-factor authentication, security policy, dan lain sebagainya untuk make sure bahwa once kita kerja di luar kantor, maka security koneksi kita betul-betul aman. Selain itu juga dengan banyaknya orang yang work from home, maka support juga menjadi satu hal yang kritikal juga. Sehingga di sini perusahaan harus pintar-pintar mengatur shift IT staff-nya ya, dan juga untuk menyediakan remote helpdesk ya, remote access helpdesk. untuk mendukung kerja mereka secara work from home. Oke, next. Nah, kalau kita lihat ya bahwa krisis pandemi COVID-19 ini betul-betul merubah cara kerja kita. Kalau menurut kita, kita sebut sebagai hybrid ya, antara work from home dan work from office. Jadi kita sudah nggak bisa 100% work from home lagi. Eh, sorry, work from office lagi. Tapi ada yang mungkin bisa 100% work from home, dan juga ada yang hybrid. Nah, beberapa news ya, saya kumpulin di sini bahwa hampir sebagian besar, perusahaan-perusahaan besar, mereka sekarang sudah menganjurkan karyawan mereka untuk work from home ya, seperti Amazon, Buclase, Facebook, Google, Mastercard, Microsoft, Royals, Bank of Scotland, dan lain sebagainya. Jadi terjadi perubahan yang cukup dasyat atau disebut sebagai perusahaan yang cukup radikal dengan cara mereka bekerja. Oke, next. Nah, mungkin krisis ini kita bisa juga menjadi satu masukan buat kita untuk melakukan perbaikan atau improvement-nya. Beberapa hal yang kita bisa lakukan adalah, satu adalah kita bertanya terhadap kita sendiri, apakah bisnis strategi kita atau market kita atau fokus kita sudah tepat atau belum dengan katakanlah nantinya terjadi perubahan ke depan yang cukup dasyat. Yang kedua adalah, sekarang bahwa lingkungan tidak bisa 100% kerja di kantor, tapi lingkungan kerja kita sekarang harus fleksibel. Artinya bahwa kita bisa kinerja seseorang bukan diukur dari di mana kamu berada, tapi kinerja seseorang diukur dari bagaimana kita produktif atau tidak, bagaimana kita bekerja menghasilkan atau tidak. Jadi sekarang tempat menjadi satu hal yang sifatnya irrelevant. Dan yang disebut sebagai lingkungan kerja yang fleksibel dan connected. Karena kita sekarang sudah tidak bisa silo-silo, kita harus connect satu dengan yang lain. Dan juga karena most of the company mungkin melihat bahwa dulu mereka tidak begitu mementingkan mengenai masalah ini. Tapi sekarang dengan adanya cara kerja seperti ini, memaksa mereka untuk katakanlah dari sisi infrastruktur ICT dan aplikasi dan basis data itu harus benar-benar menunjang lingkungan kerja yang fleksibel. Seperti survei Fortune 500 tadi itu mengatakan bahwa perusahaan-perusahaan sekarang 75% mereka ingin agar digital transformation bisa berlakukan dengan secepat mungkin. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah ini juga sudah dimasukkan buat karyawan juga. Bahwa sometimes kita sudah tidak bisa dengan old vision. Kita harus betul-betul meningkatkan kompetensi kita di dalam rangka untuk menghadapi new normal ini. Kita tidak bisa lagi semuanya adalah manual. Karena semua harus di drive untuk kita bisa lebih kerja secara digital dan visual. Dan yang terakhir adalah masalah bisnis proses. Dengan perubahan, katakanlah perubahan situasi yang kita hadapin, otomatis kita juga harus improve dari sisi bisnis proses. Yang dulunya banyak manual, kita harus mikirin bagaimana caranya automation. yang dulunya semuanya kata melalui kantor, bagaimana kita harus semua bisa kata melalui mobile. Nah ini semua akan kita harus review lagi dari sisi bisnis prosesnya. Apakah bisnis proses yang sekarang itu sudah betul-betul bisa menjalankan sesuatu tatanan yang baru atau enggak. Karena menurut pengalaman kita, bisnis prosesnya sekarang itu akan banyak sekali berubah. Nah ini mungkin selesai yang terakhir gitu ya, bahwa sekarang kembali ke tempat kita. Pemerintah punya kebijakan, tapi kalau kita tidak katakanlah dari disiplin, kita tidak menjaga jarak, kita tidak sering cuci tangan, menjaga kebersihan, kita tidak katakanlah rajin memakai masker, dan lain sebagainya. Karena kalau kita sekali kita kena dan kita menularkan orang lain, itu akan efeknya tinggi sekali. Jadi sekarang makanya dalam kesempatan ini mungkin kita baik sekali untuk kita saling introspeksi diri kita bahwa kita itu harus betul-betul menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik mungkin. Karena semua berangkat dari diri kita, dimulai dari kita semua. Tidak akan ada gunanya, katakanlah kalau seandainya, katakanlah semua kebijakan itu kalau kita semua tidak disiplin. Jadi key success factor dari semuanya adalah diri kita sendiri, bagaimana kita bisa lebih disiplin, sekaligus juga kita produktif. Dalam arti bahwa karena kalau kita tidak produktif, maka kita pasti terjadi banyak sekali pengangguran dan PHK. Dan itu akan membuat kita semua susah. Next. Mungkin ini selesai yang terakhir ya. Jadi kembali lagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi poinnya adalah kalau buat kita adalah bagaimana kita safe, aman dengan menjalankan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya dan juga tetap produktif dalam arti bahwa secara ekonomi juga kita bisa menunjang kegiatan ekonomi sehingga semuanya bisa, roda ekonomi bisa bergulir sehingga kita semua bisa melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya. Ya kira-kira begitu Mas Aris, dari sharing saya mudah-mudahan ada manfaatnya dan sebetulnya yang kita harapkan adalah diskusi antar kita semua supaya kita bisa saling melengkapin dan juga saling memberikan masukan. Oke, terima kasih Pak Bintoro atau Pak Gobing. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak untuk insight-insight yang baru. Kita sekarang harus mulai membiasakan diri dari yang tadinya tradisional menjadi lebih teknologi, lebih ke arah ke teknologi yang tadinya manual ke automation. Sekarang kita memasuki ke sesi selanjutnya adalah diskusi. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang mau dibicarakan atau ada pertanyaan-pertanyaan mohon gue dari Pak Eko Wahyu, mohon gue Pak. Mas Eko, gimana kabarnya balik papan? Alhamdulillah, Puji Tuhan. Masih di balik papan nih? Masih. Saya tadi tidak mohon maaf ini. Biasa, karena WFO dan WF hanya tercampur sehingga harinya juga tercampur. Orang-orang minggu, orang-orang pembeng, ngodeh terus. Sayangnya gajinya biasa-biasa saja. Jadi begini Pak, sebenarnya terima kasih tadi pencerahannya. Saya takutnya mungkin agak di luar ini ya, tapi masih konteks masalah teknologi. Karena untuk info, Pak Gobing itu yang sangat membantu perusahaan kami dalam urusan IT itu. Waduh, matenuh. Bapak itu memang beliau yang mensuplai beberapa hal, hardware maupun software-nya kami. Matenuh. Jadi Pak, kemarin itu pada saat awal-awal kita melakukan WFH, kan kita terpaksa harus, karena dipaksa dengan keadaan, kita tetap harus melakukan pertemuan, pengelakuan meeting, melakukan diskusi, tapi tidak bisa face-to-face, sehingga harus dengan meeting secara online atau virtual. Itu ada yang paling gampang sebenarnya itu dengan Zoom. Tapi kemudian dari korporat bilang, wah ini ada datanya yang bisa di-bridge, bisa segala macam. Terus ada MS Tim, ada Webex, sing mau meti. Apalagi model kayak nyong, kalau untuk perusahaan IT sudah terbatas, karena memorinya sudah dipakai untuk hal-hal yang berdua lainnya, sehingga nggak bisa dipakai untuk yang IT. Sebenarnya kalau dari sisi itu, software meeting apa sih yang paling aman? Terutama kalau di kami ada dua hal. Pertama adalah kalau meeting secara korporat itu secara bisnis benar. Kemudian kalau khusus di bidang kami itu kan ada beberapa yang sangat konfidensial. Misalnya kayak data-data medis. Nah kira-kira itu yang bisa di-secure aman gimana? Ada yang bilang Zoom sebenarnya aman, itu yang bilang ada itu karena itu persaingan bisnis saja. Sebenarnya gimana Pak Goping? Jadi sebetulnya kalau kita bicara aman itu kan banyak pintu masuknya gitu ya. Nggak cuma sekedar Zoom-nya atau mungkin Webex-nya, atau mungkin Microsoft Team-nya, atau mungkin Google Meeting-nya, dan lain sebagainya. Karena once kita connected berarti setiap poin itu kita bisa terjadi bridge gitu. Contohnya misalnya, Zoom-nya mungkin secara Zoom mungkin aman gitu ya. Tapi once kita pakai Zoom atau mungkin aplikasi web conference yang lain, kalau misalnya koneksi kita tidak aman, data Anda bisa diambil loh. Jadi pengertian aman di sini harus kita lihat secara keseluruhan end-to-end. Dari mulai dari notebook atau komputer saya, software saya, terus kemudian aplikasi yang saya pakai, sampai juga koneksinya berikut juga sampai ke, katakanlah ke data centernya. Nah dikaitkan dengan aplikasi mana yang paling aman gitu loh. Jadi memang di dalam web conferencing ini nggak ada sesuatu yang standar ya. Makanya kita kadang pakai Zoom, kita kadang pakai Webex, kita pakai aplikasi yang lain gitu loh. Kalau memang sempat terjadi berita mengenai Zoom dulu tidak aman. Tapi yang saya dengar katanya perkembangan tadi, mereka juga selalu keep improving ya. Saya dengar juga mereka sekarang, yang dulunya orang bisa masuk dengan sembarang, sekarang kita sudah ada waiting room. Yang dulu katakanlah dari sisi penyimpanan, kalau seandainya meeting direkod, terus kemudian kalau kita pas kemudian masukin ke cloud mereka, tidak aman. Sekarang katanya sudah diimprove sehingga sekarang aman. Jadi bahkan kalau kita bicara, yang sekarang jadi solotnya kan Zoom ya. Bukannya saya membeli Zoom ya, tapi kalau kita lihat, bahkan kalau saya lihat beritanya, Oracle perusahaan software yang terbesar di dunia pun, mereka juga pakai Zoom juga. Jadi saya pikir aman tidak aman itu kata-kata kalau once itu connected ke tempat internet, ke internet, kalau kita nggak betul-betul secure, kita nggak melengkapin security kita dengan baik, ada juga bridge-nya gitu loh. Jadi intinya adalah aman tidak aman, bukan cuma segeda satu aplikasi doang, tapi end-to-endnya, Mas Wahyu. Oke, berarti lebih baik kita nyimpen, jangan nyimpen yang berjuang-berjuang di situ, supaya nggak penahan. Iya, betul. Oke, si Jumani boleh atau di... Silahkan, silahkan. Yuk kita sambil diskusi aja, belum tentu saya yang jawab loh, teman-teman lain juga bisa jawab loh. Namanya, itu kita diskusi kan. Sama juga nih, ini tentang VPN. VPN, singkatan apa? Virtual? Private Network. Private Network itu, jadi artinya kita men-secure satu channel tertentu, hanya untuk orang-orang tertentu saja IP kan, maksudnya IP ya. Nah, kalau sekarang nih, kan lagi-lagi karena ada WFH nih, sehingga kan kita butuh gini nih, butuh tontonan, segala macam gitu misalnya. Nah, itu kenapa saya kalau pakai Netflix masih angin ya, Bin ya, priwek kayak gini. Netflix pakai angin maksudnya IP ya? Kalau nggak salah ya, providernya pakai apa? Providernya nganggok, Telkomsel. Indy Home. Indy Home ya? Bukan Indy Home, apa jenisnya, next thing, jenisnya itu Indy Home ya. Ya, Indy Home, betul. Karena kalau nggak salah loh ya, mungkin perlu dicek sekali lagi ya gitu ya. Kalau nggak salah memang sempat ada. Ini kartu-kartu-kartu-kartu-kartu-kartu-kartu-kartu-kartu-kartu-kartu-kartu-kartu. Kalau nggak salah loh ya, kalau nggak salah itu antara Netflix sama salah satu provider di Indonesia ada semacam hubungan bisnis yang kurang mulus ya. Sehingga mungkin perlu dicek itu. Antara belum tentu dari sisi Netflix-nya, belum tentu juga dari sisi provider-nya. Coba diganti pakai provider satu lagi. Bisa jalan bagus nggak? Kalau Pornhub masih bisa sih. Oke, jadi intinya adalah itu karena memang dari provider-nya yang lagi ada disput gitu ya. Sehingga mereka sementara nge-block dulu gitu ya. Bisa jadi, bisa jadi. Tapi itu kan berita cukup lama, mungkin perlu dicek. Karena saya sendiri di rumah, pakai Netflix juga saya di rumah. So far oke nggak ada masalah. Pakai apa? Pakai Indy Home juga? Kebetulan saya nggak. Saya pakai Bali Fiber. Oke. Oke. Sementara begitu. Akun Maning. Ngomong-ngomong, situasi sekarang di kantor sampian gimana, Mas Eko? Ya, kita ngikutin. Karena kan kalau udah seperti ini, namanya juga sudah pandemik. Itu kan ikut kepada otoritas, kepada pemerintah. Jadi, dan ini saya kebetulan ngomong susah. Jangan pada Menteri Dawek gitu. Jangan kita terus kemagusan melu dan di dokter. Kayak merti-merti ya gitu. Karena ada dua aspek. Yang pertama adalah kewenangan. Siapa sih yang berhak kalau dalam pandemi seperti ini, udah jelas otoritas yaitu pemerintah. Yang diberikan kepada subkoordinatnya masing-masing gitu. Jadi, aja Menteri Dawek, aja Notor Dawek, dan setelah itu juga kapabilitas profesionalisme yang bisa menentukan orang sehat atau tidak akan dokter. Tapi, di satu sisi, bisnis kan harus jalan. Jadi, kalau nanti ada tuntutan bahwa orang ini harus masuk kerja nih, tapi dia ada faktor risiko tinggi, nanti kita cari titik temunya. Mungkin dia bisa tetap masuk, tapi dimitigasi. Atau dia memang nggak bisa masuk. Kalau gitu ya baik-baik aja. Kira-kira kayak gue panggil. Gosing ya, pria kabarnya ya? Apa? Perusahaan gosing ya? Gosing makin mantep itu. Apa nih? Modalnya tambah terus. Modalnya tambah terus ya, si? Kita mah lagi ngurusin konsumen yang nggak bisa bayar angsuran dong. Tadi sisi finansial lu itu tadi. Banyak yang nggak bisa bayar yang harus dimitigasi gitu. Dipanjangin ya? Jadi, prosesnya agak berubah. Dulu kita akusisi nasabah, sekarang kayaknya lebih besar ke koleksian. Koleksian, ya. Dan peningkatannya kalau katakanlah akuisisi itu seribu konsumen per hari, sekarang koleksian bisa 4.000 konsumen per hari. Jadi, fokus semuanya diarahkan ke koleksian cash flow ya? Proses bisnisnya masih change, dan loadnya bisa naik 4 kali lipat. Berarti gajinya juga naik 4 kali lipat dong. Khusus gosing malah ping 16. Pak gosing, itu apa sih bedanya akuisisi dengan koleksian? Oh, akuisisi itu cari konsumen. Untuk cari konsumen kredit mobil, perharinya kita ditarget berapa ratus atau berapa ribu gitu. Nah, kalau koleksian itu kan dari sisi pembayaran angsurannya. Bagaimana kita menagih atau memastikan mereka membayar angsuran. Dari sistem otomatik gitu sampai dengan ditagih, datang ke rumah. Kalau dalam keadaan seperti ini ditagih, datang ke rumah kan mbok nulari. Sudah tutup gitu. Makanya makin susah gini. Pemerintah pengumuman waktu awal itu dalam satu tahun ke depan, sejak tanggal 23 Maret atau berapa itu, nggak boleh menagih. Oh ya, betul-betul. Harus diberi keleluasaan untuk penangguhan pembayaran angsuran. Statementnya cuma begitu, tapi di masyarakat udah diterima sebagai... Kayak mau dapat wave gitu ya, tidak bayar angsuran. Padahal ya urusannya adalah restrukturisasi. Itu yang sekarang kita jalanin. Sementara nggak jual. Sampai haircut nggak, Goseng? Sampai haircut nggak? Sampai dengan sekarang nggak. Jadi kita cuma perpanjang tenor. Misalnya yang dari dua tahun kan cicilannya 3 juta. Kita perpanjang jadi lima tahun. Cicilannya tinggal 1 juta lebih atau 1,5 juta. Kemudian kalau memang betul-betul nggak mampu, kita kasih cuti bayar angsuran. Misalnya begitu. Atau kita kasih bayar bunga saja. Tapi semua diperhitungkan pada saat nanti normal atau sudah berpenghasilan dan sebagainya, kita akan ikut ulang semua hutang-hutangnya. Oh gitu ya. BDAP-nya meningkat nggak BDAP-nya? Wow, udah jangan tanya. Itu kalau normal udah tutup. Oh gitu ya? Iya, kalau normal udah paling kelap. Waduh, jadi berat sekali ya. Iya, iya, iya. Termasuk ke Pak Gobing nih, kalau invoice kami mandantelat ya, maklum ya Pak? Waduh. Waduh, gue jalan-jalan arahmu, gue. Ini aja gelam, bergagasnya sih. Iya, bergagasnya kuat ya. Nggak, kita jelas. Kalau dulu, itu Aris bisa ngasih tuh, curtailment kita itu jarang curtailment itu, kita tuh justru dikejar-kejar karena target produksi tidak tercapai. Nah, kalau sekarang kita justru ngemis-ngemis, kamu jangan produksi dulu ya, tankerentong. Padahal sumur itu, sumur kita kan sumur tua ini, Aris nanti bisa cerita banyak. Sumur tua itu kalau diutik-utik sepedil, dia mengambak, mati, orang bisa urut maning, nggak bisa ngalir lagi. Itu Aris suruh cerita gue. Mulanya gue lihat jelogi sing mantan pinter, yuk. Ya, kok pinter, jadinya bekas, sangat layak di tempat kita, cuman jadinya bayaran terlalu tinggi, Aris. Ya, semoga Mbak Anan lanjut lagi ininya, sesinya. Oke, terima kasih Pak. Untuk yang lain, kalau ada pertanyaan? Saya boleh nanya nih, Mbak Anan. Monggo Pak Aris. Ya, terima kasih nih Pak Bintoro Yud, atas presentasinya yang menarik sekali ya. Sangat inspiratif. Jadi ternyata dalam suasana pandemik sekarang ini, memunculkan challenge, yang justru di situ ada opportunity, untuk beberapa opportunity bisnis untuk berkembang. Nah, saya punya dua pertanyaan nih Pak Bintoro. Yang pertama, kalau misalkan perusahaannya Dr. Wahyu itu, nggak usah ditanya lah. Nah, tapi untuk perusahaan kecil, small and mid-size, dan juga mungkin yang rumah-rumahan, itu teknologi support apa nih, untuk technical support, yang cukup memadai, untuk membantu mereka, untuk bisa survive di masa pandemi COVID-19 ini. Jadi mungkin untuk online-nya, kemudian untuk digital marketing, untuk mungkin payment, dan segala macam itu seperti apa. Nah, kemudian yang kedua, sekarang kan banyak sekali nih layoff, kemudian banyak orang di pensiun dini, dan sebagainya. Dan ini akan mengunculkan banyak orang yang akhirnya punya kesempatan untuk membuat bisnis sendiri. Nah, kira-kira menurut pandangan Pak Bintoro, bidang-bidang bisnis apa nih, yang kira-kira menarik untuk kita kuni, teman-teman yang mungkin terkena dampak PHK pensiun dini. Begitu, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Aris atas pertanyaannya. Jadi yang pertanyaan yang pertama adalah mengenai masalah kata-kata segmen SMB ya, yang perusahaan menengah kecil gitu ya. Gimana caranya agar supaya ini bisa eksis di dalam dunia teknologi, agar supaya dia bisa katakanlah eksis di dalam dunia bisnis mereka ya. Jadi sebenarnya kan gini, memang kalau kita bicara perusahaan besar itu mereka punya budget yang cukup besar sehingga mereka bisa pakai ya. Tapi jangan khawatir, sekarang itu kan dengan adanya marketplace, kita bisa taruh katakanlah di Tokopedia lah, mungkin di Lasada lah, di mana-mana ya. Sekarang marketplace begitu banyak. Dan salah satu menurut saya ya, kenapa orang yang jualan online itu kurang itu, karena mungkin karena dia kurang tekun ya. Gak cuma segera buka toko doang gitu loh. Jadi buka toko itu ada tekniknya juga, bagaimana caranya supaya rating saya naik, bagaimana agar supaya katakanlah toko saya itu laris. Itu gak cuma segera, oh saya buka toko di Tokopedia atau mungkin di Lasada, tapi setelah itu loh kok gak ada yang beli. Habis itu dia menyerah. Semuanya kalau kita bilang bahwa di awalnya pasti susah. Teman saya cerita bahwa pertama juga susah setengah mati, tapi setelah ditekunin dengan trik-trik tertentu, tokonya mereka bisa, opsiunnya tiap hari bisa cukup besar. Itu satu. Kedua dari sisi katakanlah teknologi. Teknologi yang dibutuhkan sebenarnya katakanlah kalau masuk ke online store itu gak banyak. Paling juga butuh satu notebook atau mungkin satu tablet gitu ya, dengan satu wifi connection ya. Katakanlah kalau perusahaan yang lebih besar lagi, yang punya karyawan katakanlah sampai 10-50 orang gitu. Sekarang software banyak sekali yang di cloud. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi jadi yang kita gak perlu beli, kita bayar berdasarkan apa yang kita pakai. Contohnya kalau kita lihat toko-toko itu, toko makanan itu ya, toko makanan itu kan atau waktu kita bayar itu, mereka itu software untuk POS-nya, point of sales-nya, mereka tidak beli, mereka sewa. Dan mereka bayarnya murah sekali. Ada software-software khusus yang menyediakan layanan seperti itu. Jadi pintar-pintarnya kita untuk mencari katakanlah, zaman sekarang itu tidak semuanya harus beli. Kalau zaman dulu betul. Sekarang, zaman sekarang adalah pay per use. Kita bayar apa yang kita pakai gitu. Jadi buat teman-teman atau perusahaan-perusahaan yang relatifnya kecil, itu sangat membantu sekali. Nanti detailnya segala macam, nanti kita bisa ngomong lebih detail lagi ya, Mas Aris. Kedua adalah pertanyaan kedua mengenai bisnis apa sih sekarang untuk teman-teman yang lay off gitu ya. Jadi tergantung minatnya sama passionnya ya. Ada juga orang yang suka jadi YouTuber gitu. YouTuber itu jadi kaya sekali loh. Kalau seandainya dia punya talenta di, katakanlah di dunia digital gitu ya. Sebagai YouTuber itu bisa kaya sekali loh. Selain itu juga seperti yang saya bilang tadi bahwa bisa juga melakukan, katakanlah jadi entrepreneur ya, mulai dari yang kecil gitu ya. Mulai buka toko di marketplace, atau mungkin usaha-usaha yang lain gitu loh. Jadi poinnya di sini adalah bahwa ya kembali lagi ke kita masing-masing, arah kita mau kemana. Tapi sebetulnya mau usaha apapun juga, dari pengalaman banyak orang, yang paling utama kisah-usaha itu adalah ketekunan. Kalau kita sedikit menjubai kesulitan kita menyerah, kita terus kemudian kita tinggalin, udah pasti bukan mental pengusaha. Mental pengusaha itu satu punya tekat yang kuat, yang kedua adalah endurance atau apa, endurance apa, apa namanya itu, daya tahannya itu, apa Pak? Daya tahannya itu kuat sekali mentalnya gitu loh. Dan biasanya setelah itu akan jadi kreatif dan lain sebagainya. Jadi kalau menurut saya ya, kuncinya adalah itu satu ya. Satu adalah kita punya arah yang jelas, yang kedua adalah kita harus punya tekat yang kuat. Oke, ya. Terima kasih Pak Kintoro. Terima kasih Pak. Pak Rianto nih, dari government gimana nih Pak Rianto dengan situasi COVID ini? Kalau saya baca beritanya, Bu Sri Mulyani sangat visioner sekali tuh. Justru memuatkan situasi ini untuk berubah. Ya, kalau di KMNQ, tadi saya disampaikan, namanya flexible working space. Flexible working space itu tahapannya itu kemarin, kalau di kantor pusat KMNQ itu, pertama open space. Artinya ada ruang-ruang, ada kamar-kamar menjadi open space. Kemudian setelah open space, pada saat pandemi ini, Bumentri membuat menjadi flexible working space. Artinya, itu kan kalau di kantor pusat kan ada beberapa direkturat jeneral atau beberapa unit eselon satu. Jadi, flexible working space itu, bekerja bisa di mana saja. Jadi, kalau misalkan ruang meeting di salah satu unit penuh, ya bisa pinjam di ruang meeting unit yang lain. Kemudian, dengan flexible ini, dengan adanya pandemi ini juga, bisa bekerja di mana, di rumah itu juga bisa. Jadi, itu yang dilakukan, kebijakan itu yang dilakukan. Cara monitoringnya gimana, kalau boleh sharing? Katakanlah, sekarang kan khawatirnya adalah kalau kita kerja di, kekhawatiran banyak orang lah ya. Kalau bukan kerja di kantor, takut kalau seandainya orang tidak produktif atau menggunakan waktunya untuk kebutuhan yang lainnya. Ya, itu mungkin diatur di masing-masing unit. Eselon satu itu ada pengaturannya. Kalau di tempat kami, di tempat menggunungku gue, jadi ada pengawasan berjenjang. Jadi, pengawasan berjenjang, jadi misalkan dari inspektur, kalau menggunungku kan fungsional, kemudian ada auditor madianya, kemudian ada ketua timnya. Nah, itu pengawasan berjenjang. Nah, itu, itu di dalam masa work from home ini, itu kan kalau menggunungku kan modelnya per tim ya, kerjanya, itu dikasih surat tugas untuk menyelesaikan apa. Kemudian, ya, kalau pimpinan itu memantau, memantau ke, apa namanya, ke middle ininya, memantau, nanti middle ininya, memantau lagi ke ketua timnya. Jadi, dalam, 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 apa, work from home ini, ya, tiap hari ada saja rapat. Kadang rapat dua, tiga kali, kadang sampai malam. kalau masa biasa kan malah kita bisa menghindar dalam arti, kita sudah ngikutin rapat yang lain atau apa. Tapi kalau, kalau ini kadang memang gak sempat kita menghindar, karena memang harus, kalau jamnya itu sudah dimulai ya, memang harus masuk. cepat dimulai gitu. Itu sih ininya. Jadi, modelnya, modelnya berjenjang, pengawasannya. Dan kita tiap hari, tiap hari itu harus update, harus mengisi form, melaporkan kesehatan kita, kita sehat atau enggak. Jadi, seperti ketahui, kalau ada yang sakit, jadi, pada beberapa waktu yang lalu, ada yang, ada yang, apa, tidak update, kemudian, ini di awal-awal, ini tidak update, di salah satu unit di awal-awal tidak update, kemudian setelah, ya, kebetulan kos, setelah dicek di kosnya, ternyata sudah meninggal. Jadi, langsung cepat. Itu, sebagai tambahan, sebagai tambahan, Pak Krianto itu, sudah sangat visioner ya, bukan hanya Bu Menterinya, tapi Pak Krianto. Kalau masalah fleksibilitas, fleksibel itu Pak Krianto, sudah mulainya sejak tahun 2007. Kejak awal. Itu yang, ide-nya Rianto itu fleksibel, dikasih ke Busri Ulyani sebenarnya. Core of the core fleksibel, gue. Aku Lita Konorak ya. Silahkan, silahkan yuk kita sambil diskusi yuk. Nah, gini, kita kan di dokter ya, sekarang lagi yang dikembangkan kan telemedicine. Jadi, kita dari rumah, meriksa pasien, pasiennya di rumah, pakai virtual, dan sebagainya. Pertanyaan saya, bagaimana kalau ada yang nawarin program-program seperti ini, apa yang harus saya tanyakan atau setelah ketahui, supaya sama-sama aman. Maksudnya, dikaitkan dengan apa? Tawaran apa? Tawaran program IT. Pakai program ini saja, nanti kalau pakai telemedicine, teman-teman ya. Itu apa kira-kira yang harus saya perhatikan. Karena, kita beli program, setelah programnya oke, begitu rusak, apa ada masalah, dia, berkelit nih, harus diganti lah, cas lah, segala-galanya. Tak ngerti ya. Bukan orang ngerti-ngerti ini, ya resepnya. Betul. Jadi memang betul, satu kriteria untuk pemilihan, terutama dikaitkan dengan software ya. Kalau hardware mungkin lebih gampang ya, karena lebih spesifik. Kalau software kan, relatifnya lebih kompleks ya. Nah, makanya salah satu kriteria pemilihan software adalah sebelum beli itu, kita itu harus tahu betul siapa yang suppliernya. Satu, kita harus lidikin betul, dia apakah perusahaannya besar atau kecil. Karena kalau misalnya perusahaannya kecil, dia bikin software sendiri gitu ya, terus kemudian cuman bertahan 1-2 tahun, habis itu kemudian bangkrut atau tutup, terus siapa yang maintain software itu? Kalau ada masalah, bertanya kepada siapa? Jadi salah satunya yang cukup penting adalah siapa yang bagaimana profil daripada si penjual tersebut perusahaannya gitu. Itu yang sangat penting. Profil perusahaannya ya. Betul, penting sekali itu. Kalau perusahaan kecil, khawatirnya adalah kabur. Setelah dibayar, terus kemudian kabur. Setelah itu juga ya referensi ya. Jadi sebelum kita beli, kita harus tanya sudah dipakai di mana. Dan kalau kita punya referensi, jangan percaya begitu saja. Kita sebagai user, kita harus cek langsung ke si penggunanya. Jadi antar customer dan customer harus sering ngobrol. Karena kata-kata kalau dengerin yang jual, ya pasti selalu bagus-bagus semua. Jadi saya pikir itu ya. Kalau dari features, dari visi functionality, setiap software kan beda-beda ya. Jadi itu kalau saya sebagai user, mungkin melihatnya itu ya. Selain masalah harga juga ya nantinya ya. Tapi betul ya, work from home itu malah lebih sibuk ya. Betul-betul lebih sibuk ya. Karena sekarang ruang meeting jadi tiba-tiba unlimited ya. Kalau dulu ruang meeting sudah di booking, kita nggak bisa meeting gitu ya. Sekarang mau meeting berapapun juga, berapa banyak juga, langsung gampang sekali kita create ya. Virtual meeting room-nya ya. Jauh lebih sibuk. Pak Gobi boleh bertanya nggak, Pak? Ya silahkan. Oke, kebetulan kan saya juga di bidang IT. Nah, kalau di kita kan... Di mana di Jakarta? Di Jakarta, Pak. Oh, di kerja di mana? Saya di BATM Baru. Di mana? Di Bumi Amarta. Oh, Bumi Amarta. Oke. WR, biar rekrut sama Pak Gobi tuh. Nah, kalau di kita kan dibuat, kalau misalnya ada satu project nih, ini kan ada beberapa tim. Nah, kebetulan saya di tim bisnis analisnya ada harus kerjasama-sama, katakanlah dengan tim QA atau tim ETL. Nah, cara kerja tim bisnis analis kan lebih di waktu-waktu office hour biasa lah. Kalau teman-teman yang lain di tim-tim lain, mereka lebih suka kayak jam kerjanya malam nih. Nah, gimana sih cara kita untuk bisa efektif kerjasama dengan tim-tim yang lain, yang which is mereka itu jam kerjanya berbeda-beda dengan kita. Biar kita juga bisa ada istirahatnya lah. Kalau tools yang dipakai apa, Mbak Hanna? Gimana, Pak? Tools yang dipakai apa, Mbak Hanna? Tools untuk melakukan developer itu development itu yang dipakai apa? Kita pakai talent sih, Pak. Oh, talent. Oh, untuk project ini ya, BI ya? BI Data Warehouse gitu ya? ETL gitu ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, memang sih kalau misalnya contohnya adalah sekarang makanya dalam hal ini perlu sekali project management yang benar ya. Jadi artinya si project manager itu harus. Harusnya ada program manager-nya atau? Ada, Pak, ada. Tapi kan in reality, kita tektokan sama tim-tim lain juga, ya tergantung personal lagi kan? Betul, betul, betul. Ya, memang betul sih. Satu adalah selain data sekertasnya, kita juga perlu sinkronisasi. Sebenarnya, selama program manager atau project manager-nya benar, artinya dia tepat, kan dia punya schedule, dia punya schedule, terus kemudian dia juga punya program, tas apa aja yang perlu dilakukan. Kalau itu, katakanlah bisa ngedrive, harusnya syaratnya bisa jalan dengan baik, termasuk dari si bisnis analis, dari si developernya, dan lain sebagainya. Bahkan sekarang lebih, mungkin sampai yang juga tahu juga kan, karena ada isilah DevOps gitu kan, itu lebih pusing lagi tuh. Jadi antara development sama operation sekarang udah mulai mix gitu. Jadi karena sekarang semua bergerak di microservices. Bikin aplikasinya kecil-kecil gitu kan? Bikin aplikasinya kecil-kecil, setelah itu independent, setelah jadi langsung dikonek-konekin pakai API. Dan itu karena tuntutan zaman sekarang kan, pengennya segala-segala cepat. Betul ya? Betul, Pak. Kalau saya butuh aplikasi, pengennya cepat karena apa? Saya mau launch cepat-cepat ke market. Karena nggak mau ketinggalan. Nah, tuntutan juga beda lagi. Sekarang itu kan, sekarang kalau istilah dengarnya, ada istilah DevOps, Microsoft, itu satu hal yang relatif sekarang sedang nge-trend gitu loh. Sedang baru gitu loh. Karena memang sekarang tuntutan market untuk itu tinggi sekali. Karena pengennya cepat gitu loh. Nah, balik lagi kalau usaha saya sebaiknya Mbak Hanan kontak dengan program manager harus ada sinronisasi. Biasanya day-to-day ya, pagi itu dilakukan, si projek manager atau program manager harus ngumpulin untuk kata briefing pagi ini melakukan apa, hari ini melakukan apa, terus kemudian masing-masing orang punya tugas yang jelas gitu ya. Habisnya nanti sorenya kumpul lagi untuk saling mereview. Kalau menurut saya, seperti itu jadi masalah koordinasi ya. Iya, bisa. Iya, Pak. Satu lagi ya, Pak. kalau case untuk yang teman-teman fresh graduate terus yang baru berpengalaman dua tahun something gara-gara COVID-19 ini kan mereka banyak yang akhirnya di cut off atau harus mundur lah dari pekerjaannya. Nah, untuk teman-teman yang seperti ini, apakah ada saran, Pak, apa skill yang harus dibangun, terus apa yang harus mereka lakukan untuk bisa survive di masa sekarang ini? Jadi kalau kita bisa skill gitu ya, kita harus melihat trend-nya, seperti yang saya sebut tadi gitu. Jadi sekarang dunianya kan sekarang karena, kalau dikaitan dengan aplikasi ya, Mbak Hanan ya, apanya lebih karena pembangunan aplikasi ya? Iya. Jadi artinya memang skill-nya adalah sekarang larinya pasti ke arah sono. Jadi artinya seperti DevOps, terus kemudian Microsoft Visi, terus kemudian, khususkan banyak sekali tus yang sekarang sedang dipakai itu kan. Nah, coba belajarin itu aja. Ya, syukur-syukur kalau punya ide yang bagus, kenapa nggak kembangin sendiri? Nah, sekarang kan yang punya duit banyak nih. Jadi katakanlah kalau punya ide, kalau itu idenya bisa dituangkan, terus kemudian kalau butuh pendanaan, kan sekarang banyak sekali venture capitalis atau mungkin perusahaan-perusahaan yang katakanlah bisa mendanain agar supaya selama idenya bagus ya. Karena sekarang yang kebanyakan yang lack, dari kita semua adalah masalah inovasi. Jadi sekarang jangan kuatkan masalah pendanaannya. Justru yang paling penting adalah kalau once kita inovasi, kita punya ide yang bagus, yang brilian, itu dapat dikatakan bahwa bukan kita ketakutan mencari dana, justru investor yang nanti yang berlomba-lomba untuk mencari kita. Tapi ya poinnya itu. Harus brilian ya. Karena pengalaman saya mengatakan, atau banyak orang mengatakan, kadang-kadang startup-startup itu, kebanyakan kadang-kadang dari seratus mungkin yang berlomba-lomba cuma satu. Jangan patah hati, harus berusaha mati-matian. Terima kasih, Pak. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada pertanyaan. Yang datang, yang itu siapa saja sih? Itu dari Bu Indarwati, apa mau bertanya, Bu? Silahkan. Ya, terima kasih. Sudah saya... Saya mau menanyakan, Mbak Hanen, kepada Pak Bintoro. Selamat sore, Pak Bintoro. Selamat sore, Mbak. Cukup menarik ya, bagi saya. Dan saya juga itu, apa, ingin menanyakan sehubungan dengan nantinya pekerjaan saya. Kebetulan saya seorang surveyor rumah sakit, dan dalam rangka pandemi ini nantinya untuk survei-survei akan dilakukan secara online rumah sakit. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, mungkin enggak ya itu misalnya saya minta bukti, tolong misalnya tempat penyimpanan obat, itu kan ada temperatur, sama kelembaban udaranya berapa. Terus mereka ngirim foto, ini salah satu contohnya begitu. Mungkin enggak misalnya itu sebenarnya foto-foto yang dikirim itu yang kapan hari, bukan waktu itu. Bagaimana itu kiat-kiat gitu. Terima kasih, Pak. Bisa. Jadi mungkin kalau foto segala mati kan gampang sekali di-edit sekarang, Bu, ya. Jadi sebetulnya kalau ada dua hal, secara manual maupun secara otomatis. Kalau secara manual mungkin adalah salah satunya adalah pakai video call, Bu. Jadi kita saksikan pada saat dia foto, kita sini melihat, ya, Bu, ya. Jadi artinya sambil dia foto, sambil kita minta dia, suruh lihatin pakai video, gitu kan. Itu satu, ya. Itu yang paling simple, ya. Kalau yang lebih advance lagi adalah pakai sensor, ya, Bu. Tapi ini kan susah, nih, Bu. Pengadilan yang susah di sini perlu banyak perubahan indah struktur. Kayak sensor kelembaban, sensor suhu, sensor segala macam itu bisa, datanya sebenarnya bisa ditarik. Kalau istilah sekarang namanya IoT, gitu, internal of thing, gitu, ya. Datanya bisa ditarik dan secara real time kita bisa tarik. Tapi menurut saya itu dalam kaitannya dengan ini terlalu advance, gitu, loh. Kalau saran saya mungkin itu, Bu. Kita perlu saksilah apa yang Anda tulis itu betul apa enggak, foto yang Anda kirimkan betul apa enggak, gitu. Jadi harus ada saksi, ya. Ini rencana ke depan sih pakai Zoom meeting, Pak. Betul, pakai Zoom. Kan Ibu memat... Cuma khawatirnya kan nanti bisa-bisa aja itu yang data, yang dikirim ke kami, gitu, yang data kapan, gitu, bukan saat itu. Bukan real, gitu. Betul, betul. Jadi kiat-kiatnya itu tadi katanya sesuai, apa, pakai video call. Betul. Pada saat datanya diambil, kita harus menyaksikan. Betul enggak diambilnya pada saat ini. Yang paling simpel, ya, Bu, ya, kalau menurut saya. Terus kira-kira apa lagi? Soalnya banyak, ya, untuk seluruh rumah sakit itu kan macem-macem, gitu, ya. Jadi kendalanya adalah kalau sudah jumlahnya banyak, tinggal waktu kita cukup apa enggak. Repot apa enggak, gitu. Karena kalau saya enggak. Ibu, contohnya survei atau survei kelembapan, suhu, terus apa lagi, Bu, surveinya? Oh, banyak. Misalnya kayak linan, kayak alat-alat yang disterilisasi. Banyak. Jadi dalam satu rumah sakit itu, kami dari bagian manajemen, ada lima item, di mana satu item itu ada beberapa penilaian, bisa sampai ratusan itu. Biasanya kalau kita secara fisik, survei itu kan bisa lima sampai enam hari. Dan ini kalau secara online kan cuma beberapa waktu doang, gitu. Apakah itu nanti bisa berpotensi, ya. Jadi, ya maaf, dalam tanda kutip, bohong, gitu. Bisa sih, Bu. Sangat bisa, Bu. Karena kita harus pilih jadi dua, ya, Bu. Satu adalah yang kita harus hadir, sama satu yang kita bisa katanya, kita nggak perlu hadir, ya. Kalau kita harus hadir, ya, potensi untuk bohong, pasti bisa, dong, Bu. Cuman, ya, kembali, kalau saya sebut tadi yang masalah IOT itu, mungkin terlalu panjang, ya. Internal Opting itu kita bisa ambil semua data yang Ibu sebut tadi. Tapi, ya, satu, butuh waktu. Kedua, dari sisi harus, apa, dengan lokasi begitu banyak, biayanya juga cukup tinggi. Jadi, saya nggak tahu apakah itu nanti akan efektif atau nggak. Iya, ini dalam rangka pandemi memang kita diarahkan begitu, gitu. Iya. Mungkin teman-teman ada yang bisa nambahkan, mungkin? Ya, saya tak nambah sebentar. Kalau untuk ini, pengalaman kami di survei, itu kita pakai aplikasi, banyak aplikasi, di situ, apa, seperti open camera. Open camera itu, dipoto nanti ada koordinat, ada tanggal, ada jam, yang susah, ya, di edit si bisa, tapi relatif lebih susah. Jadi, kalau misalnya data kelembaban nanti dipoto, nanti dipoto, di situ ada, buat terma, ada, ada, ada note, ya, di koordinat berapa dia diambil, tanggal berapa, jam berapa, gitu, ada. Itu aplikasinya banyak, dan gratis di, playstore, yang biasa kita pakai, si open camera. Ada di situ, ada, ada juga yang ambilkan map-nya, lokasi, di mana itu ada. Itu kalau, kalau mau pakai open camera, dan mungkin kalau, yang bagus, real time, real time, itu mungkin, ya, agak mahal, karena, mungkin harus nubah, ya, kayak kelembaban, suhu dupah, kemudian, kayak itu, kayak di minyak, kan ada namanya skada. Seperti itu juga bisa, nanti dikirim ke kantor. Sekarang kan untuk pengiriman, bisa lewat internet, dan sebagainya, relatif lebih mudah, gitu ya Pak. Demikian, tambahan dari kami, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Katakanlah kalau bohong, itu susah. Jadi nambah, nambah wawasan kita. Sama itu, di tempat kami juga begitu, ya, karena, selain survei di medis, di HSE secara umum, kan kita survei lingkungan, ngambil sampel-sampel, dulunya kan, langsung datang, ngambil sampel, sekarang karena ada kondisi pandemi seperti ini, ya dengan virtual, kita lakukan dengan virtual, begitu juga otorisasinya, beberapa ini, beberapa otoriti, kayak misalnya dari Kementerian SDM, atau dari Kemenaker, untuk izin-izin peralatan, juga sudah bisa pakai itu. Jadi misalnya, alat angkut, yang biasanya harus dicek satu, sekarang kita bisa pakai virtual seperti itu, dan biasanya mereka punya ininya, punya software-nya. Nah, kalau dari survei rumah sakit, itu kebetulan, Dr. Gun juga, ikut survei juga, kalau di Kemenkes, bisa bikin software-nya, sehingga kita bisa ikutkan lebih mudah, sebenarnya. Saya justru ingin minta pendapat dari, Pak Kustarto Widoyo, beliau itu, Chief Information Officer-nya, dari satu perusahaan minyak, besar itu. Kustarto, jajal Kus, mohon mu ke priwek, Kus. Halo, saya kustarto, tapi, Inpec itu, saya kerja di Inpec, perusahaan minyak, tapi belum punya operasi di Indonesia, jadi, saya nggak tahu, maksudnya, untuk sekarang pun, kita punya di Australia, tapi masih tetap jalan, nggak ada yang virtual-virtual, nggak ada, masih semuanya, untuk survei sih, masih seperti biasa, kita belum melapatkan sesuatu yang inovasi, untuk kali ini, karena Australia, kemudian nggak apa-apa, untuk Kaskis di Indonesia, kita proyek aja, belum dimulai. Yang di, Inpec yang di itu ya, Mas Kustarto, yang di mana? Maluku itu ya? Ya, di Mas Ela. Mas Ela itu gede sekali itu ya? Ya, gede, tapi ini, Sudah jalan kan, Mas? Belum. Hah? Pak, belum fit aja, baru mau, aja mundur-mundur lagi, gara-gara ini COVID, kita mundur lagi mungkin. Oh, fitnya udah. Mas Ela belum jalan-jalan, karena nunggu, manggil Dr. Kustarto Widoyo, supaya jalan. Nggak, itu karena namanya salah, harusnya Pak, bukan Mas Ela ya, Mas Ela, di-PCT kan dari Mas Ela. Mas Ela. Harusnya diganti, apalah Aris atau apa gitu. Ya, sementara itu, itu mungkin. Ya, kalau boleh saya ngementari itu, Pak, tadi tentang pertanyaannya, Pak Gun, Dr. Gun, itu, saya pikir, ya, saya pikir udah dijawab semua oleh, Pak Buntoro, yang penting, kita sebagai user, banyak sekali software, yang kita bisa beli, atau apa, tapi, support-nya jelek sekali. Sebab orang, banyak kan bikin software, atau penyedia hardware, semuanya itu, cuma asal kejual, udah beres. Software juga banyak sekali yang itu. Kejual beres, tapi dia nggak memikirkan masalah, support-nya gimana, operasinya nanti gimana, kalau rusak gimana, itu banyak sekali yang nggak. Jadi, seperti sarankan oleh, Pak Buntoro, untuk, ya, antar user juga, ya, jangan percaya, pokoknya, sama omongannya orang sales. Maaf kalau ada sales di sini. Pokoknya, ya, didengarkan aja orang sales, tapi, kita juga perlu bukti, banyak bukti lah, dari banyak tempat, dan juga benar-benar, ya, apalagi sekarang, seperti Pak Buntoro juga bilang, software itu, membutuhkan, agilis ya, cepat sekali, dan juga, karena kebutuhan pasar, cepat sekali gantinya gitu loh. Jadi, ya, tolong pertimbangkan juga, faktor kos, sama, anggap aja, jangan, software nggak mungkin lama-lama gitu, sistem yang dipakai. Kasarannya 2-3 tahun ganti, itu udah normal gitu. Jadi, kira-kira harga sekitar itu. Kalau software bisa sampai, 5 tahun itu syukur sekali. Kalau bisa sampai 10 tahun, itu berarti sholat tahajud yang kuat yang bikin. Ya, ya, ya. Mantap, betul. Ini Pak Kusarto, ada rencana mau bikin software, atau aplikasinya, atau gimana nih? Saya nggak sebrilian Pak Buntoron. Saya cari pegawai aja. Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Menambahkan mungkin ya, apa namanya, kebetulan, tempat kami itu kan sedang mengawal, salah satu unit di KMNQ yang sedang mengembangkan sistem informasinya. Memang betul bahwa, yang dilakukan lah teman-teman yang sedang mengembangkan sistem informasinya itu, mereka mencari referensi, referensi mana-mana user yang sudah menggunakan pengembang tersebut. Dari referensi itulah, itu menjadi dasar untuk, apa namanya, menentukan apakah mereka, atau peserta tender itu bisa lolos untuk mengikuti tender. Itu salah satu referensi sih. Memang betul bahwa, kita harus juga survei, ataupun menanggakan kepada user yang sudah sukses menggunakan si vendor tersebut. Gue Gun, salah satu, gue Nih. Mungkin sekedar, masukkan di atas sekedar sharing juga, sebenarnya, kalau kita melihat proyek itu kan sebenarnya ada tiga poin lah ya. Ada tiga hal lah. Yang pertama software itu sendiri tools-nya gitu ya. Yang kedua adalah business process-nya. Sama yang ketiga, yang terakhir itu adalah people-nya. Katakan-kata kalau misalnya, katakan-kata kita punya software yang bagus sekali, business process kita kita nggak defend dengan bagus, itu juga potensi gagalnya tinggi sekali. Demikian juga sama, setelah software-nya bagus, business process-nya bagus, orang yang menjalankan nggak benar-benar commit untuk melakukan perubahan, untuk menjalankan software tersebut, bisa gagal juga. Tapi ada juga software yang biasanya-biasa aja, tapi orang yang commit business process-nya bagus, hasilnya bisa lebih bagus sebanding orang yang pakai software yang bagus. Jadi adanya nggak 100% tergantung dari software-nya. Tapi juga ada tiga hal, kalau secara singkat lah ya, dari business process, tools atau software-nya, sama yang ketiga adalah orangnya, people-nya, people yang pakai, dan lain sebagainya. Ya benar, jadi ketika kami mengawal pengembangan sistem IT itu, ada tiga kelompok kerja yang berjalan bersamaan. Tapi semuanya lead-nya adalah dari IT, karena kita kan mengawal pengembangan IT. Lead-nya IT, kemudian POKJA yang berikutnya adalah POKJA, SDM, dan organisasi. Itu pasti akan berubah semua, kalau kita akan merubah IT-nya. Yang ketiga adalah peraturan. Jadi tiga kelompok kerja ini harus beriringan, tapi lead-nya adalah IT. Kalau kita sudah memutuskan, kita akan merombak IT. Jadi IT-nya bergerak, kemudian kita di POKJA yang lain juga harus memikirkan SDM dan organisasi, karena itu pasti akan berpengaruh. Yang ketiga adalah peraturan. Peraturan itu juga nanti harus berpengaruh. Di samping itu juga change management-nya. Change management atas semuanya itu untuk ke pegawainya, kemudian ke user-usernya, itu juga akan pasti akan berubah, sehingga juga disiapkan. Betul-betul. Saya tanyakan itu sebenarnya karena kita itu regulasinya untuk urusan yang kayak ini agak sulit ya. Misalnya ada perusahaan abal-abal, Melayu, kita lapornya bingung. Kalau yang berwenang-berwenang, masih bingung juga. Pembuktiannya bagaimana, itu saya tanyakan, karena ini kan sekarang jadi semacam tantangan bagi masyarakat umum untuk menawarkan software-software seperti itu. Orang yang ingin bergantung dari rumah, bisa efektif. Saya kira itu. Tapi terima kasih banyak sekali hal yang bisa saya cermati. Cermati. Manggol, lanjut. Oke, terima kasih Bapak, karena jam sudah menunjukkan jam 5.12, dan sesi untuk webinar kali ini sudah selesai. Sebelumnya, kami sampaikan terima kasih untuk Pak Bintoro Yuwono atau Pak Bobing, dan teman-teman dari Asmari Kertajaya yang sudah mengikuti, dan yang dari non-Asmari juga, Alhamdulillah juga ada yang join. Kita akhiri sesi kita hari ini dengan bacaan Hamdolabussama, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa di live webinar selanjutnya, di weekend minggu depan. Setiap Sabtu dan hari minggu, di jam yang sama, jam 15.30. Untuk jadwal update-nya, silakan cek di Instagram kita, asmari.kertajaya, serta untuk hasil dari webinar-webinar kita bisa dicek juga di YouTube kita, di asmari.kertajaya. Dan kita juga ada satu platform, yaitu kalawata.org, untuk informasi terkeni dari Asmari Kertajaya, dan artikel-artikel yang subhanallah, teman-teman bisa cek di situ. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore. Sampai jumpa kembali.